Intro Assalamualaikum dan halo semuanya Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Ugram yang rilis di tahun 2023 Film ini merupakan film thriller India yang menceritakan investigasi inspektor polisi Bernama Siva dalam mengungkap kasus penculikan Namun selama penyelidikan berlangsung ia harus dihadapkan masalah serius Karena anak dan istrinya juga dinyatakan menghilang secara misterius Film India berbahasa telugu ini disuradarai oleh Vijay Kanaka Medala Dan dibitangi ala Rinares sebagai tokoh utamanya So untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Film diawali dengan aksi seorang polisi bernama Siva Kumar Yang berhasil menumpas jaringan peredaran narkoba di kawasan hutan Setelah menghajar habis para pelaku Siva kemudian memerintahkan timnya agar segera membawa mereka Namun di tengah aktivitas tersebut ada seorang anggota dewan bernama Tuan Patel yang berusaha menghentikannya Dan Siva yang tidak terima langsung menampar Tuan Patel Dengan tegas Siva mengatakan jika dia tidak pernah takut menghadapi siapapun jika hal itu berkaitan dengan sebuah keadilan Di balik keberingasannya dalam menumpas kejahatan Siva juga memiliki sisi romansa yang tidak kalah hebatnya Ia berkenalan dengan seorang wanita bernama Aparna dan tak terasa keduanya sudah menjalin hubungan kasih selama 10 minggu Namun disinilah masalah baru kemudian muncul Aparna yang merupakan kekasih Siva ternyata adalah putri anggota dewan yang tak lain adalah Tuan Patel Beliau yang tidak menyetujui hubungan tersebut kemudian memaksa Aparna agar segera melangsungkan pernikahan dengan pria lain Namun hal itu menjadi perlawanan tersendiri bagi Tuan Patel Aparna yang tidak setuju dengan perjodohan tersebut kemudian memberitahukannya kepada Siva Pada akhirnya mereka berdua sepakat untuk kawin lari Sebelum pergi dari sana Siva sempat mengatakan kepada Tuan Patel jika ia akan menjadi pendamping Aparna yang lebih baik dari siapapun 5 tahun setelah menjalani pernikahan Aparna dikarunai seorang putri kecil bernama Laki Dan ketiganya kini menetap di Hyderabad karena Siva baru saja mendapatkan promosi jabatan yang lebih tinggi Kesibukan kerja yang dihadapi Siva ternyata membuat Aparna merasa kesepian Dan tak jarang ia harus menunggu kedatangannya sampai larut malam Di suatu momen Siva mendapatkan laporan jika belakangan ini kota Hyderabad banyak terjadi kasus penculikan orang dari berbagai usia Inspektor kepolisian yang sebelumnya belum bisa menemukan keberadaan pelaku karena penculikan tersebut selalu terjadi di daerah yang sepi dan rawan penduduk Saat ini ada seorang pasangan suami istri Parubaya yang melaporkan tentang putrinya yang telah menghilang selama satu minggu Dan yang anehnya mereka tidak mendapatkan telpon apapun dari si pelaku Di sisi lain Siva juga mendapatkan laporan pengaduan dari seorang siswi bernama Divya Ia mengatakan jika di sekolah mereka terjadi tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh empat pemuda berandalan Dalam melakukan aksinya keempat pemuda bekerjasama dengan sipir asrama Mereka mengambil kesempatan dan menggerayangi tubuh para siswi Mendapatkan laporan itu Siva dan timnya segera turun ke TKP Dan tanpa basa-basi Siva langsung menghajar keempat pemuda dan mempermalukan mereka di hadapan seluruh siswi yang ada di sekolah tersebut Dan atas kesaksian yang diberikan para korban keempat pemuda kini dibawa ke kantor polisi Dan setelah melewati proses persidangan mereka pun mendapatkan hukuman penjara selama 14 hari Dua minggu setelahnya wakil inspektor bernama Victor memberikan kabar jika komisaris akan mengadakan pertemuan dengan seluruh perwira di negara bagian Siva yang menjabat sebagai pemimpin stasiun diharuskan hadir dan mengikuti pertemuan tersebut Bertepatan jika pertemuan itu adalah hari ulang tahun Siva Aparna mengatakan jika Siva harus tiba di rumah pukul 5 sore Dan jika ada pekerjaan lain Siva harus menundanya Namun disinilah masalah kemudian muncul Saat Siva sudah pergi ke 4 pemuda berandalan yang sempat dihajarnya kemarin secara mengejutkan sudah tiba di kediamannya Pemimpin kelompok bernama Ghani yang ingin menuntut balas kemudian melecehkan Aparna dengan memperlihatkan alat kemaluannya Dan dalam keadaan miris tersebut Aparna berusaha mengabari Siva namun panggilan yang dilakukannya selalu diabaikan Dan puncaknya setelah Siva tiba di rumah Aparna yang merasa sangat kecewa Mengatakan jika saat ini tidak ada wanita yang pernah mengalami penghinaan memalukan seperti yang ia rasakan Pada akhirnya setelah mengetahui jika istrinya sudah dilecehkan oleh keempat pemuda Siva yang sangat terbakar emosinya langsung bergegas mencari mereka Dan setelah melakukan pengejaran yang cukup panjang Siva pun berhasil menemukan keempat pemuda di sebuah tempat yang penuh dengan kawanan mereka Tanpa basa basi Siva langsung menghajar para pemuda Dan karena mendapatkan perlawanan ia juga terpaksa melepaskan timah panas Dan membuat keempat pemuda tewas seketika Setelah menyelesaikan pertikian tersebut Siva kemudian pulang Namun di tengah perjalanan ia malah melihat istri dan anaknya sudah berada di sebuah halte Dengan penuh penyesalan Aparna mengatakan jika ia telah melakukan kesalahan besar dalam hidupnya Dahulu jika ia mendengarkan kata-kata sang ayah Kemungkinan penghinaan memalukan seperti ini tidak akan pernah terjadi Pada akhirnya Aparna pun memilih untuk berpisah Ia memutuskan kembali ke rumah orang tuanya karena sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Siva Yang selalu mementingkan pekerjaan daripada keluarganya sendiri Dalam situasi kacau tersebut Siva tidak berani menentang permintaan Aparna Namun ia juga bermohon agar Aparna mau mempersilahkan dirinya untuk mengantarkan mereka Di tengah perjalanan Siva yang tidak bisa berkonsentrasi dengan baik Malah melewati jalan yang sedang dalam perbaikan Dan alhasil saat melaju kencang mobil mereka seketika tergelincir dan terhempas sangat jauh Dalam insiden tersebut Siva terlempar keluar dan kepalanya terbentur keras di atas aspal Beberapa menit setelah tersadar Siva melihat jika istri dan anaknya sudah terluka parah Dan tanpa menunggu lama ia segera melarikan mereka ke rumah sakit Namun di keesokan pagi masalah baru kemudian muncul Siva yang ingin melihat putri dan istrinya malah dikejutkan dengan pernyataan rumah sakit Yang mengatakan jika tidak ada nama Aparna dan laki didaftar pasien Merasa ada hal yang tidak beres Siva kemudian menemui dokter yang sempat menangani Aparna dan laki tadi malam Namun secara mengejutkan dokter itu juga mengatakan jika ia baru saja tiba di Hyderabad Dan ia tidak pernah bertemu dengan Siva sebelumnya Tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya Siva seketika menjadi sangat panik Dan dalam kekacauan tersebut ia langsung jatuh dan tak sadarkan diri Melihat kondisinya yang mengeluarkan banyak darah dari hidung dan telinga kepala rumah sakit Bernama dokter Manasa segera memerindahkan perawat untuk membawa Siva ke ruang laboratorium Setelah melewati proses scanning dokter Manasa melihat ada sebuah luka serius Di saraf kepala dan hal tersebut membuat Siva mengalami dimensia Secara singkat dimensia adalah sebuah penyakit yang bisa membuat penderitanya berhayal ataupun berhalusinasi Dan hal itu terjadi karena adanya pembuluh darah yang menggumpal di saraf otak yang terluka Dengan begitu jelaslah apa yang dikatakan Siva tentang dirinya membawa Aparna dan laki ke rumah sakit hanyalah sebuah imajinasi Karena berdasarkan rekaman CCTV diketahuilah jika Siva hanya datang seorang diri Dokter Manasa yang sudah mengetahui identitas Siva segera memberitahukan hal tersebut kepada Victor Dan setelah menceritakan semuanya Victor dan tim segera melakukan pemeriksaan Pada akhirnya mereka pun menemukan pistol Siva yang sudah terbuang sebanyak 4 peluru Di sisi lain kabar penembakan keempat pemuda juga telah diketahui oleh pihak kepolisian Dan setelah mempelajari rekaman CCTV yang ada di kediaman Siva Victor menarik kesimpulan jika 4 peluru yang hilang dari pistol Siva kemungkinan digunakannya untuk membunuh keempat pemuda tersebut Namun yang jadi permasalahannya saat Victor mengamankan TKP Ia hanya menemukan 3 jasad pemuda Yang itu artinya 1 orang dari keempat pemuda yang tak lain adalah Gani kemungkinan masih hidup Dan jika dilihat dari sudut pandang tersebut Bisa dipastikan jika Gani lah yang melakukan penculikan kepada Aparna dan juga laki Di sisi lain setelah menjalani perawatan selama 8 hari Siva yang kini sudah tersadar segera bangkit dari tempat tidurnya Tidak tahu harus kemana mencari keberadaan istri dan putrinya Siva segera bergegas mendatangi TKP untuk mendapatkan petunjuk Namun sesampainya disana ia malah dikejutkan dengan kedatangan Gani Yang tiba-tiba saja langsung menyerangnya dari belakang Dan ternyata barulah diketahui jika beberapa hari ini Gani sudah mengikuti Siva saat ia mendapatkan perawatan di rumah sakit Gani yang tidak terima dengan kematian teman-temannya Memutuskan mencari waktu yang tepat untuk bisa melakukan balas dendam Namun aksi yang dilakukannya tampaknya sia-sia Siva yang masih sangat tangguh untuk ditaklukan malah membuat Gani harus tewas dan meregang nyawa Pertikaian tersebut juga disaksikan oleh komisaris dan juga Victor Mereka yang melihatnya sedikit kecewa karena bagaimanapun keberadaan Aparna dan laki hanya Gani lah yang mengetahuinya Namun dengan tegas Siva mengatakan jika Gani bukanlah pelaku pun culikan Karena jika Aparna bersama dirinya tidak mungkin Gani dengan gegabah langsung menyerangnya tanpa membuat sebuah ancaman Kesokan malam Siva kembali mendatangi TKP kecelakaan Dan saat memeriksa bahu jalan ia akhirnya mendapatkan sebuah petunjuk penting Siva menemukan dua pecahan gelang yang berbeda Yang satunya adalah milik Aparna dan satunya lagi kemungkinan adalah milik si pelaku Dan dari penemuan tersebut bisa dipastikan jika salah satu pelaku kemungkinan adalah seorang wanita Di sisi lain Siva juga menemukan satu gigi seri yang tercopot Dan setelah dilakukan pemeriksaan gigi tersebut adalah milik seorang pria Dan berdasarkan petunjuk yang didapatkannya Siva kemudian mendatangi seluruh kelompok gangster yang ketuanya adalah wanita Namun setelah melemparkan beberapa pertanyaan tidak ada satupun dari mereka yang terbukti melakukan aksi penculikan Beberapa hari melakukan pencarian dan tidak mendapatkan hasil Siva kembali mendapatkan sebuah petunjuk Ketika melihat kawanan waria yang sedang mengamen di pinggir jalan pandangannya langsung tertuju ke gelang tangan yang mereka gunakan Tidak mau kehilangan mereka begitu saja Siva memutuskan melakukan penyelidikan secara diam-diam Dan akhirnya ia pun menemukan sebuah kejanggalan Dimana beberapa pria yang menyamar sebagai waria ternyata hanyalah sebuah topeng Karena saat sudah selesai mereka langsung berganti pakaian dan menjadi pria normal seperti pria pada umumnya Secara tak sengaja ketika Siva memutuskan mengikuti seorang pria dari kelompok tersebut Ia malah melihat jika pria itu menggunakan satu gigi palsu Dan tanpa disangka saat melihat wajah Siva pria tersebut langsung panik dan lari ketakutan Tidak mau melepaskannya begitu saja Siva langsung melakukan pengejaran Namun aksi yang ia lakukan harus terhenti karena sebuah truk mendabrak pria tersebut dan membuatnya tewas seketika Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim forensik Ternyata memanglah benar jika gigi yang ditemukan Siva adalah milik pria tersebut Dengan begitu semuanya menjadi jelas Kasus penculikan yang selama ini belum bisa terpecahkan kemungkinan para pelakunya adalah kelompok mereka Singkatnya setelah menyusun strategi Siva dan timnya berhasil meringkus seluruh pelaku dan membawa mereka ke kantor polisi Namun ketika diintrogasi mereka semua mengatakan jika penculikan yang dilakukan selama ini juga diperintahkan oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya Mereka hanya dibayar untuk menculik dan membius para korban Dan setelahnya para korban kemudian ditinggalkan di depan sebuah gedung kosong Untuk mendapatkan informasi akan siapa pelaku yang sebenarnya Siva kemudian menyusun rencana dan menjadikan dirinya seolah-olah adalah korban penculikan Dan agar timnya bisa mengikutinya ia juga memasang alat pelacak di tubuhnya Namun saat ingin dibawa Siva terpaksa membuang alat pelacak tersebut Karena beberapa orang yang ingin membawanya terlebih dahulu melakukan pengecekan dengan menggunakan sensor Dan alhasil Victor dan tim sedikit terlambat untuk mengetahui kemana Siva dibawa pergi Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang Siva mendapatkan dirinya sudah berada di sebuah laboratorium yang dipenuhi dengan orang-orang yang sibuk melakukan eksperimen Dan di saat akan diberikan sebuah suntikan Siva segera bangkit dan langsung membeku petugas yang ingin membiusnya Setelah menyamar sebagai petugas laboratorium Siva akhirnya menyadari jika penculikan yang terjadi selama ini ada kaitannya dengan perusahaan farmasi bernama Zetrobiotik 3 tahun belakangan ini perusahaan Zetrobiotik sedang berupaya menciptakan penangkal virus dari sebuah penyakit berbahaya yang mereka ciptakan sendiri Dan penemuan tersebut sudah memakan ratusan korban Dan mengingat jika mereka tidak memiliki banyak waktu Pemimpin perusahaan yang bernama Batia Mengatakan kepada seluruh petugas agar mereka bisa secepatnya menyelesaikan pekerjaan mereka Di sisi lain Siva juga sangat terkejut Saat mengetahui jika korban yang meninggal dunia Jasarnya dihancurkan di ruangan pemanas yang suhunya melebihi 200 derajat celsius Dan sadar jika korban akan bertambah banyak Siva memutuskan menghajar para penjaga dan membebaskan para Sandra termasuk laki dan juga Aparna Aksi heroik yang dilakukan Siva membuatnya mendapatkan perlawanan dari Batia dan semua kaki tangannya Namun karena ketangguhan dirinya Siva berhasil mengalahkan mereka semua Dan melempar tubuh Batia ke ruangan pemanas yang membuatnya tewas seketika Di akhir film Aparna baru menyadari jika kesibukan Siva dalam bertugas bukanlah sesuatu hal yang harus ia keluhkan Karena bagaimanapun pekerjaan sebagai polisi adalah tugas mulia yang bisa menyelamatkan banyak nyawa Dan bersamaan dengan tangis bahagia di antara mereka bertiga film pun berakhir So mungkin sampai disini aja ya cerita kali ini Makasih banyak yang sudah hadir Jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan Saya Ahmad pamit undur diri tetap hidup sehat Thanks for watching and see you to the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax